Intro Ya baik Alvin dan juga pemirsa nanti kita akan berikan kesempatannya kepada audiens di studio untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan Tapi kemudian saya akan berikan kesempatan dulu kepada Mas Suruh untuk menanggapi mengenai Bang Rai tadi Bahwa gugatan ini sebenarnya tidak diterima oleh MK Mas Suruh Banyak yang doain gak diterima loh Mas Suruh Iya doa itu semoga tidak terkabul Kan tidak semua itu tidak harus dikabulkan Tapi kalau melahirkan kebaikan ini harus dikabulkan menurut saya Jadi gugatan ini menurut saya sangat yakin untuk diterima dan dikabulkan Diterima artinya makabah konstitusi berwenang untuk mengadili dan pemohon memiliki legal standing sesuai dengan undang-undang makabah konstitusi Untuk menjadi pemohon dalam uji materi undang-undang pemilu 7 tahun 2017 ini Dan dikabulkan adalah membatalkan undang-undang yang kita mohonkan tadi Ada pasal 168 ayat 2 dan 7 pasal lainnya Dan oleh Karani karena ini sesuai dengan hal-hal yang terjadi beberapa tahun terakhir ini Ada fakta-fakta konstitusi yang hidup Ada hal-hal yang pelaksana pemilu ini menurut kami melahirkan satu ide-ide liberal Kapitalistik Ada pembelian suara yang A pemborusan anggaran negara sampai 100 triliun Hanya untuk menghasilkan yang belum tentu duduk dan berkualitas Liberal, kapitalistik, lalu kemudian Beli kucing dalam mengarung lah Kita udah beli kucing Sama juga dengan pilpresnya juga Jangan-jangan gak boleh lagi langsung Karena itu kita memohon bahwa mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan kami Ada hal-hal fakta-fakta Dimana mahkamah konstitusi sendiri Ini mereka juga menguji atas fakta-fakta kehidupan masyarakat kita Pasal tahun 2009 ini Apakah ini sesuai dengan konstitusi kita, ideologi bangsa kita Tapi yakin ini masih relevan Itu kan ketiknya tadi Kalau dulu kan belum ada medsos Tapi kalau sekarang kan salurannya banyak Ini dia Bahwa relevan tidak ada relevan ini bukan karena media sosial Tapi panduan bangsa kita adalah konstitusi Handphone boleh ganti, teknologi boleh ganti Tapi konstitusi UUD 45 ini abadi Menjadi pegangan ya Konstitusi juga bisa ganti loh Boleh ganti masalahnya Tapi konstitusi itu harus tetap ada Isinya boleh ganti dengan sesuai dengan kehidupan kita Jadi inilah yang menurut saya ini sangat faktual untuk dikabulkan Ya menarik ini Karena kan Bung Sururi mengatakan Apa namanya itu Konstitusi pegangan Konstitusi itu mengatakan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik Mana ada yang dipatalkan soal ini Tidak ada Makanya Terus yang ada gugat yang mana Jadi begini Bahwa partai politik ini Ini kan pasal 22e ayat 3 Dan empatnya DPD itu perorangan Jadi yang disampaikan oleh Pak Raya Rangkutih ini adalah DPD sebenarnya Bukan 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 Di konstitusi kita ditegaskan Bahwa peserta pemilu legislatif Itu artinya legislatif yang DPR bukan DPD Adalah partai politik Betul Terus yang anda gugat yang mana Jadi pasal 168 Ada dua undang-undang tahun 7 Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum Ini yang kita uji Batu ujinya adalah pasal tadi Sekarang peserta pemilu legislatif kita itu DPR apa individu? Partai politik apa individu yang legislatif untuk DPR? Harusnya kan partai politik Makanya namanya partai politik Bukan nama-nama orang Seolah-olah digabung Itulah saya mau katakan Ini permohonan Kalau saya hakim MK Saya tolak udah jelas Oke Silahkan Pak Raya menjadi pihak terkaceng Oke baik Sekarang kita dengarkan dulu suara dari mahasiswa Baik Kita memberikan kesempatan juga Ada audiens disini yang juga ingin bertanya Nanti saya minta tanggapan dari para narasumber kita Silahkan Sebelumnya saya Fadila Dari Institut Teknologi PLN Saya ingin bertanya kepada para narasumber Dulu Di era Orde Baru Ada banyak recalling anggota DPR Yang kritis Kira-kira bagaimana ya? Bagaimana apanya? Masih enggak Kalau di sistem sekarang Masih akan di recalling oleh pantai ketika kemudian Kritis Seperti itu Oke Fadila Terima kasih Atas pertanyaannya Siapa mau menanggapi dulu? Iya Mbak Titi deh Abisnya saya ke Pak Soleh ya Sekarang pun Itu masih bisa dilakukan Itu juga jadi koreksi bagi partai politik kita Sudahlah Calek Punya kontribusi Memenangkan kursi Lalu kemudian Ada relasi yang masih tidak setara Relasi kuasanya harus diakui tidak setara Sekarang gini ya Pengambilan keputusan di parlemen kita Kalau Pak Suruh masih bilang partai kita lemah Kalau DPP Ketua umum udah ada maunya Apa berani tuh Anggota DPR berbeda Yang ada kan Apa? PAW Ada konsekuensinya? Ada konsekuensinya Jadi Kalau saya lihat satu sisi Permohonan dari Pak Suruh ini Ada spek positifnya Masyarakat diedukasi Pentingnya mereka punya otoritas Suaranya itu berharga Mungkin kalau selama ini Masih agak abai ya Sekarang lagi langsung mikir Kalau suara saya Saya tidak bisa lagi pilih Dan punya kendali penuh Bahaya nih Jadi ikut pendidikan politik kan Dan yang kedua ini jadi evaluasi Bagi partai politik kita Saya sendiri menganggap memang harus ada yang dievaluasi Tapi evaluasi itu ada koridornya Ketika aturan main sudah dalam kerangka Atau dalam sistem proporsional terbuka yang dilaksanakan Masa kita harus merekonstruksinya Sementara aturan main di awal Pendaftaran partai Verifikasi partai Itu sudah dalam konstruksi proporsional terbuka Jadi ini soal satu Kapan harus dilakukan evaluasinya Oleh siapa Bagaimana Karena kalau kita hanya Misalnya satu berorientasi Pilihan yang konstitusional adalah A Itu menutup diri kita dari inovasi Dari progresifitas Kalau kita misal ke depan Ingin memodifikasi untuk lebih bagus Karena sistem pemilu di dunia itu ada 400 lebih Variannya Jadi sebenarnya pilihannya gak cuma dua ini loh Tidak hanya dua ini Tapi soal evaluasi partai Betul Seolah-olah ini dikotomi gitu ya Bagaimana Anda melihat Apakah kemudian partai legowo Dikritik dan mengevaluasi diri mereka Ketika Anda katakan tadi Relasi kuasanya Jauh sekali Partai terlalu powerful Seperti itu Ini yang dilakukan Pak Suru Ini bagian dari kritik itu Oke Publik itu punya otoritas menguji Oke Konstitusionalitas undang-undang Terhadap undang-undang dasar Perludem pun juga berkali-kali Iya Sering menang Lebih sering kalah Tetapi tidak apa-apa Itu kan kontrol publik Ada lagi kontrol publik Melalui media masa Iya Nah ketika masyarakat Makin sadar Satu Dia bisa pilih caleg Dia bisa menghantarkan Perolehan kursi Kalau calegnya dapat suara banyak Iya Maka partai kan jadi Tidak bisa main-main gitu Oke Oke Kita tanya langsung Perwakilan partai politik Bang Saki silahkan Melanggapi Bang Saki Pembedahan harus dilakukan Di partai politik sendiri Bang Saki Pembedahan kami sendiri Sudah melakukan ya Bicara mengenai Pembedahan tadi Bicara mengakuntabilitas Siapapun bisa Mendaftar Ada yang bisa dihalangi Lalu prosesnya juga jelas Ada proses Seleksi administrasi Wawancara Turun ke lapangan Lalu kemudian juga Dipelajari Dari level kabupaten kota Di provinsi Sampai di pusat gitu Jadi tidak ada lagi Mohon maaf ya Raja-raja kecil Yang menentukan Bahwa daerah ini Si A yang menentukan Si B menentukan Tidak ada Itu di kami Kami lakukan gitu Terukur semua Lalu kedua Kita bicara mengenai Sistem perusahaan terbuka Dan tertutup Ini sebenarnya menurut kami Sama sekali Tidak ada relevansi ya Dengan Tadi Parkol harus Berbenah diri gitu Kalau dianggap Parkol harus berbenah diri Ini bukan masalah Terbuka tertutup Dan kami menekankan Saya ingin menekankan Kembali Apa yang disampaikan Bang Greta tadi Saya SD Tahun 80-an akhir 90-an saya SMP Saya SMA Saya suka Baca Politik Dan Masalah setiap pemilu 97 92 87 Diskusinya adalah Ini Poposional tertutup Beli Kucing Dalam kalung Gitu loh Udah dikoreksi oleh Reformasi Lalu kemudian Mau dikembalikan lagi Lalu katanya Kita uji lagi Ini kan Menurut saya Ini logeng Udah gak masuk akal Gitu loh Nah inilah yang Kemudian kami juga Mau bertanyakan Mengapa Isu-isu demokrasi Yang seharusnya Menjadi perdebatan Di Tempat kita berdemokrasi Misalnya diantaranya Melayu Parlemen Kok seperti Seakan-akan ada upaya Shotcut gitu Majuk hukum Oke Ya Ini yang kami agak Menakutkan nih Yang disampaikan oleh Pak SBY gitu Seharusnya hal ini kan Dikembalikan kepada Lawmaker Kalau misalnya Katakanlah kemarin Bahwa Presiden Tresor Tidak bisa digugat Karena yang Oman Legal Policy Ya ini seharusnya juga Malah Hal yang sama Kadarnya malah Lebih rendah ini Dibandingkan dengan Presiden Tresor kemarin Kalau kita bicara Mengenai masa konstitusi Oke Nah jadi kalau saran kami Ayo Kami Partai Bolik Terbuka untuk dikritik Ya Tapi satu saya lupa Tadi mau jawab Mohon maaf Bang Suru Bang siapa Bang Suru Bang Suru Mohon maaf Sejak 2020 Banyak sekali Anak muda Ya Yang mau bergabung Bersama Partai Demokrat Karena konsep kami adalah Menjadi pengurus Oke Bukan hanya minta Suara di ujung Dengan menjadi caleg Tapi kami ingin mereka Mewarnai Partai kami Keputusan-keputusannya Dinamikanya Dan 60% lebih Kepengurusan kami Sekarang usianya Di bawah 40 tahun Dan rame sekali Yang mendaftar Terbuka Nah ini saja Kami sampaikan Jadi kalau misalnya Berbenah Kita berbenah Dan tidak ada revansi Sistem perusahaan tertutup Dengan perbaikan Partai Politik Malah menurut kami Ini akan semakin Menguatkan akar oligarki Dan elitisme Di dalam partai Oke Baik Mas lagi kita sudah tangkap Kita lempar ke Mas Soleh Silahkan Mas Soleh Mbak Jadi gini Kalau bicara Soal gugatan Mas Sururi ini Dia betul-betul Harus membaca Dengan seksama Gugatan saya Dikabulkan Salah satu Alasan Mahkamah Konstitusi Waktu itu Mengabulkan adalah Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Saya sampaikan Saya bacakan Supaya ini jelas semua Pemilihan umum Diselenggarakan Untuk memilih Anggota DPR DPRD Presiden dan Wakil Presiden DPRD Tidak ada Disebut memilih Partai politik Tidak ada Jadi Kalau dibilang Proposional terbuka itu Bisa diganti Omong kosong Saya kemarin Hari Kamis Ngasih keterangan Di MK Saya sampaikan Di dalam Persidangan MK Hakul yakin Gugatan Mas Suruh ini Akan ditolak Kenapa? Karena Proposional tertutup Ini bukan soal Open kebijakan Tetapi ini Melanggar Undang-Undang Dasar Terutama Pasal 22 Ayat 2 Bahwa Pemilih itu Memilih anggota DPR Bukan memilih Partai politik Ini yang mestinya Harus dipahami oleh Teman-teman Pemohon Nomor 114 Mas Suruh Singkat saja Sebelum saya jeda Jadi saling suruh baca Kayaknya Sesama Yang pernah Jadi pemohon Jadi Saya juga berkali-kali Membaca Tapi saya punya perspektif Berbeda Pasal 22 Ya Pasal 22 Jadi Maka ya Gugatan ini Pasti diterima Karena saya menggunakan Batu uji yang berbeda Dari apa yang digunakan oleh Muhammad Soleh Begitu Jadi Apakah dikabulkan Ini lah yang saya perjuangkan Saya mau Sosialisasi Permohonan ini Kepada Mahkamah Konstitusi Hadir Setiap Diundang Jadi Oleh karena Saya yakin bahwa Permohonan inilah Jawaban atas Permasalahan bangsa kita Terkait pemilu Dan kurangnya Kinerja dari Anggota DPR Yang ada di Senayan Anda yakin itu Akan diterima Seperti itu ya Saya yakin diterima Lalu apa yang akan dilakukan Jika ternyata itu ditolak Kita lanjutkan Sesehat Tetap bersama kami Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati